Namaku Alisa, usia 21 tahun, pernah hidup dalam dunia hitam, pernah mengecap kebahagiaan, dan pernah terjerat dendam setan. Terima kasih telah menonton! Selamat menikmati! 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 Terima kasih! Selamat menikmati! 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 Tidak! Selamat menikmati! Ketiga, perpisahan kita Tenangkan hatimu Kau sekarang, istriku Lupakanlah kehitaman hidupmu yang telah berlalu Percayalah, Mas Aku bersumpah akan setia menantimu Dan tidak akan menodai cinta kita Kau adalah dewa penolongku Kau adalah hidupku, Mas Untuk kebahagiaan kita Semoga Tuhan memberkatinya Mari Kau adalah hidupku, Mas Kau adalah hidupku, Mas Kau adalah hidupku, Mas Halo Ini Nyonya Hendarto Iya Saya Rudy, Rudy Butik Oh Contoh-contoh sulaman Anda sangat menarik Bagaimana kalau Anda datang ke Butik kami Untuk membicarakan pekerjaan ini Iya, baik Segera saya datang Terima kasih Kembali Kembali Bagaimana, Ruth? Indah, kan? Halo, Minya Hendarto Eh, Alisa Apa kabar? Eh, Lisa Aduh Kau tambah cantik saja Mentang-mentang sudah jadi Nyonya Lupa deh sama Mami Rud, kau sudah lama kenal dia? Oh, tentu, Mam Tentu Kami bakal punya bisnis Oh ya, Fon Tolong antarkan Nyonya Hendarto Ke kamarku Oke? Baik Maaf permisi Ruth Kau tahu siapa dia? Tidak Dia bekas anak buah Mami yang paling top Hah? Benermu? Ya Ruth Aku punya ide buat kau Mari Maaf Nyonya agak lama menunggu Silahkan duduk Wow Luar biasa Contoh sulaman ini Tidak perlu Nyonya tunjukkan Saya punya rencana lain Maksud, Bung? Begini Terus terang, butik ini memerlukan bantuan Nyonya Keuntungannya Kita bagi hasil Caranya? Saya tertarik dengan kecantikan Nyonya Bagaimana Kalau Nyonya saya orbitkan jadi Pregawati yang terkenal Maaf, saya tidak punya bakat untuk itu Ah Bakat tidak perlu Yang penting kemauan Dengan begitu Nyonya akan banyak kesibukan Dan tidak kesepian Maksud, Bung? Diri saya dijadikan alat untuk daya tarik? Ya Promosi istilahnya Dengan begitu Akan banyak orang-orang berduit datang kemari Bukankah itu kesempatan yang baik? Terima kasih Kedatangan saya kemari bukan untuk itu Saya sudah mengerti Apa yang Bung maksud? Nyonya Hindarto Nyonya jangan salah mengerti Nyonya akan jadi orang penting Dalam dunia mode Penting buat Bung Bukan buat saya Nyonya Tunggu dulu Tunggu Dengan begitu Nyonya bisa lebih kaya Daripada jadi istri Nahoda Isinkanlah saya keluar dari sini Alisa Apa artinya status nyonyamu itu Kalau kau dapatkan suami yang tidak pernah tinggal di rumah Dan apa untungnya kau jadi nyonya Kalau di setiap labuhan Suamimu punya biaraan Diam Watak kau menang keras Tidak sewaktu kau masih jadi pelacur Tidak sewaktu itu Tidak sewaktu itu Tidak sewaktu itu Tidak sewaktu Terima kasih Tidak sewaktu Tidak sewaktu Sekitar Tidak sewaktu Terima kasih selamat menikmati 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 non kenapa selamat menikmati mulai hari ini oh Tuhan menikmati berapa banyak menikmati 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 Manti, kau boleh pergi. Ada apa, Mie? Bagaimana sikap kita, Ruth? Bagaimana? Mami, Mami. Kenapa kita masih bingung? Justru kita malah bersyukur. Alisa mati. Ini berarti luputlah kita dari tuntutan hukum. Hukum, hukum, hukum. Maafkan aku, Mas Henderto. Aku tak pantas mendampingimu. Aku yang penuh noda ini tidak pantas menjadi istrimu. Terima kasih telah menonton. Siapanda. Sinta. Sinta? Ah, rupanya kucing ini telah mengganggu perjalanan Anda. Wajah Anda mirip dengan istri saya, Alisa. Ah, Alisa? Ya. Ah, kalau begitu Anda pasti, Mas Henderto. Loh, kok tahu? Alisa dan saya adalah saudara kembar, Mas. Dalam suratnya, dia pernah bilang bahwa dia menikah dengan seorang nahkoda dan tinggal di kota ini. Benar, Sinta. Benar, Sinta. Tapi, saudara kembarnya itu meninggal ketika dia berusia 10 tahun, bukan? Itu tidak benar, Mas. Benarkah kata-kata menikah itu? Buktinya saya masih hidup. Sinta, pertemuan ini sangat menyangkam. Bagaimana kalau kita ke rumah? Dengan senang hati. Oke. Oh, ya. Sedang mengapa kau di tempat ini tadi? Menunggu taksi. Oh. Bija, kenalkan Sinta. Sobara kembarnya Alisa. Sinta. Silahkan masuk. Ya. pi... Pi. Ya, Tem. Piken minuman. Ya, Tem. Silahkan duduk, Sinta Kenapa kau pandangi aku seperti itu? Tidak apa-apa Silahkan duduk Terima kasih, Bi Ten Minum Alisa mana, Mas? Aku sudah kangen sekali Sayang, Sinta Alisa yang sangat kucinta itu Sudah menunggalkan kita beberapa minggu yang lalu Sudah, Sinta Itu takdir Tuhan Kita harus merelakan kepergiannya Maaf, saya telah merepotkan Mas, saya permisi dulu Loh, kamu mau kemana? Minap saja di sini Lain kali saja, pagi-pagi besok saya banyak urusan Di mana kamu tinggal sekarang? Nanti saya kasih tahu, sewaktu-waktu saya akan datang kemari Saya antar ya Makasih, tidak usah Malam Ken Apa betul itu saudara kembarnya, Non? Benar, Bi Alisa pernah mengatakannya Bram, selesai drop hati Kau langsung pulang Beres, Mam Baik-baik, ya Ya, Mam Ya Selamat malam, Om Ini dari Mami Kok lama bener-bener sih, Loh? Sorry, Om Terima kasih, Om Bram Bram Kamarku di sini, Bram Singgah dulu, dong Hei, kok kau tahu nama aku? Masa kau lupa? Aku bekas anak buah Mami, kan? Ayo, dong Bram Peluklah aku Ciumlah aku, dong Aku belum pernah merasakan laki-laki seperti kau Cepat, dong Knappah Knappah Mari Labran Knappah Knappah Alisa Masuk Knappah 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 Mana sih itu orang? Eh Mami manggil manggil itu, King Bangun itu Yuk Pak, pak, bangun pak Siapa yang lu bayar? Bacok, bacok, bacok Cepetan Hah? Cepetan Iya Tauan apa nih Oh, kawain lagi Bisa berhenti Kemana aja sih kamu? Melor lagi ya? Enggaknya Kan saya disuruh jaga teleponnya Kali-kali aja Ada callingan Dari langganan Cepet, panggil si Amin kemari Hah? Amin? Amin mananya? Amin mana? Amin mana? Amin mana? Begok deh kami Si tukang beca Amin Oh Tukang becanya Iya ya Permisi Masya Allah Begok Memangnya si Amin dihiru apa? Tolol deh kamu Aku cuma suruh kau panggil si Amin kemari Cepet Eh Siap Amin Amin Apa kalian? Mari lo Anak apa sih? Bengak-bengok, baik Budak gue panggil lo Anak apa? Dipanggil sama nyonya Lakon apa sih? Lakon apa? Gak digubukin lo Anak duduk, sedulur duduk, ngebuki Dada duduk, gue gak ngati lo Ayo Ayo Bangun Salah Udah sampai kong becak lo Min Coba kau ke hotel Lihat si Bram sama si Hattie Masih disana gak? Lah emangnya kenapanya? Sudah empat jam lebih Mereka belum pulang-pulang Mami khawatir Kalau terjadi apa-apa Kalau begitu beresnya Ya saya permisi sekarang ya Ayo King Masih Mereka Mereka apa nya? Sate 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 Berempat tusuk 200 tusuk makan disini Seng bangun Sate 200 tusuk makan disini 200 tusuk? Iya Bang aduk kene Silahkan Seng Tepatanas Silahkan Tepatanas Jumlah, Jum. Ya, Rim, mentah juga enak. Soto. Iya, sotonya. Sama pancinya. Sama pancinya. Panas ininya. Jumlah. Jumlah. Uy. Uy. Uy! Selamat menikmati. 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 Hah? Anissa? Gadung Sekali ini kau tidak akan luput dari cengkramanku Terima kasih telah menonton! Gadung Sekarang giliranmu aku perkosa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Diduga korban adalah seorang centeng Kapten polisi Margono yang mengusut perkara ini menduga Peristiwa mana ada hubungannya dengan kasus Alissa Yang perkaranya sampai saat sekarang belum diputuskan oleh pengadilan Apakah peristiwa kematian laki-laki bernama Bram di salah satu hotel ada hubungannya dengan kasus ini? Kapten Margono belum sedia untuk memberikan komentarnya Sekian berita-berita kota untuk saat ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Hei Tom, kau tunggu di sini Ya, Pak Hai, Pak Tom Halo Mam, Gadung tewas Ini pasti perbuatan perbuatan Hendarto Hendarto? Juga kematian Bram Dia kan tidak kenal Bram dan Gadung, Ruth Bagaimana mungkin? Mami harus tahu Dia pasti telah menyelidiki Siapa-siapa yang menyebabkan kematian istrinya itu Iya Kenapa dia tidak mau mengajukan persoalan ini ke pengadilan lagi? Bukankah prosesnya masih ditunda? Hendarto bukan orang bodoh, Mi Dia menganggap pengadilan itu sia-sia Sebab saksi utamanya telah tewas Sulit baginya untuk mengugatnya Iya Tapi lantas apa sikap kita supaya persoalan ini tidak merembet? Kita harus mendahulunya Ada anak fewer Bukankah 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 Terima kasih telah menonton! 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 menonton! Terima kasih telah 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 menonton! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kematian yang tidak wajar memang selalu mengundang misteri. Apalagi kalau karena membeli diri. Ini adalah jalan yang tidak direzai oleh Tuhan. Ya, kita tidak boleh gusar. Hanya kepada Allah lah kita berlindung. Kasiannya Alisa. Kok dia bisa jadi Sundal Bolo? Gimana sih ceritanya? Hus, kamu jangan ceritain dia. Bahaya. Sebabannya kenapa? Ntar kalau diparanin baru tahu loh. Eh, kasihan Alisa ya. Sudah. Sudah. Jangan cerita begituan. Teri ah. Bagaimana, Mi? Bagaimana, Mi? Bagaimana, Mi? Musuh kita sudah jelas. Bukan Hendarto. Tapi Alisa. Justru itu, Ruud. Aku jadi takut. Apa akanmu? Tenang, Mi. Kita harus pakai orang tua. Pak Tanu. Dia ahli teluk. Sebelum terlambat, sebaiknya aku temui dia sekarang. Ayo, Jeff. Tunggu dulu. Jeffrey biar di sini. Siapa tahu dia aku perlukan. Baik. Aku pergi dulu. Jeff. Ya, Mi? Ambilkan tas Mami di gerasi. Oke, Mi. Jefri. Ambilisah. 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 Ya, Mami. Kau senang melihat kehancuranku, bukan? Lihatlah. Tidak. 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 Kamu apa, Aisyah? Jangan. Anggunggu aku. Jangan. 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 Tidak bisa. Ampun, Mami. Kau memang manusia terkutuk. Sudara Hendarto. Ya, Pak. Kepulisian telah mencek data-data almarhumah istri saudara. Dia mempunyai seorang saudara kembar, Sinta namanya. Tetapi telah wafat. Tadkala ia berusia 10 tahun. Itu benar, Keb. Lantas siapakah Sinta yang sering menemui saya itu? Ini yang harus saudara selidiki. Oh, ya. Bagaimana pendapat Pak Kiai dalam hal ini? Kesan saya, Alisa adalah Sinta juga. Dia akan berwujud Sinta apabila menemui saudara. Tetapi, dia akan berwujud Sundelbolong apabila mendatangi musuh-musuhnya. Apakah benar istri saya menjadi hantu Sundelbolong? Sebaiknya, mari kita sama-sama mencari buktinya. Maripa? Ya. Aku baru ingin mencarimu. Untuk apa? Aku ingin bicara banyak. Boleh. Di mana? Nanti kita tentukan. Mari. Silahkan. Silahkan. Sinta. Pesaranmu ini mengingatkan aku pada Alisa ketika perpisahan dulu. Aku jadi ingin tahu siapa aku sebenarnya. Kenapa Mas ulangi pertanyaan itu lagi? Maaf. Aku tidak yakin bahwa kau adalah Sinta saudara kembar istriku. Jadi, maksud Mas? Saya siapa? Kau adalah Alisa istriku. Kuburannya mana? Itu, Pak. Maafkan aku, Mas. Rudi. Rudi? Ada apa dengan dia? Dia akan merusak rumahku. Sinta. Tunggu dulu. Selamat malam, saudara Hindarto. Selamat malam. Maaf. Bolehkah saya... Silahkan, Pak. Terima kasih. Bagaimana hasil penyelidikan saudara tentang Sinta? Maksud, Bapak? Saudara sekarang seperti sedang memburunya. Inilah misteri yang belum bisa saya jawab. Kecuali ini. Tasnya. Tas itu tertinggal di bar. Dan saya melihat foto perkawinan saya dengan Alisa ada di dalamnya. Apakah dia mengatakan sesuatu sebelum dia pergi? Dia mengatakan bahwa ada orang ingin merusak akam istri saya. Aneh. Bagaimana dia tahu? Dugaan saya semakin kuat. Bahwa Sinta adalah Alisa. Ini, pegang. Iya, Pak. Ini coba. Iya. Jangan takut. Baik. Pergilah. Hati-hati, ya. Jangan ganggu rumahku. Kenapa kembali? Aku ada di sini. Takut. Jangan takut. Iya. Ayo. Ayo kembali. Iya, Pak Dukun. Pergi. Pergilah pulang. Jangan kamu tipu aku. Kalian bukan musuhku. Pergilah pulang. Ayo. Maju terus. Jangan perdulikan suara itu. Hmm. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Alisa! Jangan kau bunuh aku! Alisa! Ampuni aku! Jangan kau bunuh aku, Alisa! Jangan! Jangan! Alisa! Jangan! 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 Alisa! Jangan! Jangan! Jangan lakukan itu! Ayo! Bilang pada suamiku! Dan bilang pada orang-orang itu! Bilang! Bilang siapa yang memperkosa aku! Dan siapa bikin aku jadi hamil! Katakan manusia biadab! Bilang! Halisa! Halisa! Memang aku yang salah! Aku! Telah menghancurkan kehidupanmu! Aku! Hanpuni aku! Ah! Tak! 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 Maafkan aku, Mas Aku telah membunuh mereka semua yang merusak kebahagiaan kita Alisa Lepaskan segala pikiranmu dari keduniaan Kembalilah ke alammu Kembalilah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!